Intro Selamat pagi pembaca POSKOTA dan pemirsa POSKOTA TV Apa kabarnya Anda hari ini semoga dalam keadaan baik meski pandemi masih melanda Anda menyaksikan hitlannya seharian POSKOTA edisi Jumat 24 Desember 2021 bersama saya Nitis Hawarok Pertama diawali dengan tes PCR penumpang kereta api yang diduga hanya mencari keuntungan Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menduga aturan yang mewajibkan tes PCR bagi pemudik usia di bawah 12 tahun pada periode Natal dan Tahun Baru yang menggunakan kereta api hanya untuk mencari keuntungan semata Menurutnya, kebijakan wajib tes PCR bagi penumpang kereta api tersebut dipengaruhi oleh kelompok pengusaha alat kesehatan Meskipun pihak PT KAI Daerah Operasional 1 Jakarta menyediakan lokasi tes PCR di Stasiun Gambir dan Pasar Senen seharga Rp195.000 Hal itu dirasa akan memberatkan calon penumpang Menurutnya, jika kebijakan tersebut bertujuan untuk mempersempit penyebaran COVID-19 varian Omicron tes PCR itu dirasa kurang tepat Dia kembali menekankan aturan tes PCR bagi penumpang kereta api usia di bawah 12 tahun tersebut diindikasi kepentingan bisnis kesehatan Selanjutnya, penumpang asal luar negeri menjadi korban penipuan dengan modus karantina mandiri Seorang pria kelahiran Korea Selatan yang sudah menjadi warga negara Indonesia Win 63 tahun, kehilangan uang Rp25.000.000 Lantaran menjadi korban penipuan modus karantina mandiri Dua orang pria masing-masing berinisial S. alias Rio 41 tahun Warga Terum Sudirman, Kabupaten Tangerang Dan SR 50 tahun, warga Kampung Bugel, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang Kapol Resta Tangerang Kombespol Wahyu Sri Bintoro membenarkan bahwa korban dari aksi kedua tersangka adalah Win Dia kelahiran Korea Selatan berusia 63 tahun Wahyu mengatakan korban berniat melakukan karantina mandiri di MES yang berada di Komplek Usaha Korban Desa Pasir Barat, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang Selanjutnya, kilas balik dunia hiburan tanah air mulai dari narkoba, kecelakaan, dan karantina Rangkaian peristiwa besar mewarnai industri hiburan tanah air di tahun 2021 mulai dari peristiwa yang membawa kebahagiaan hingga luka mendalam Bahkan, beberapa artis pun kembali terjerat masalah hukum atas ulah yang dilakukan Mereka yang terjerat mulai dari kasus penyalahgunaan narkotika, pengancaman, hingga kabur dari karantina kesehatan Mereka pun menyita perhatian masyarakat atas ilahnya Sampai jumpa di video selanjutnya Saya Nitis Hawaroh bersama tim redaksi pamit undur diri Selamat pagi dan sampai jumpa